Kita lihat para pemain dari tim Aura Fire langsung membuka dengan back Terhasil ke arah belakang Hyde sedang menggunakan flickernya Debatkan Fataliki kali ini juga berhasil mendapatkan point kill Di sisi sebaliknya firstborn berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Dua point kill Kabuki safe dengan retributionnya Albert Dengan adanya draft yang dimiliki Arakhi cukup kuat Dapatkan di sisi sebaliknya Lemon lihat mencobong tempat dominasi Pelavidikan kepad dengan Racerokir di keluarga bersama dengan Veterans Rake Masih belum bisa diselamatkan Kabuki Kali ini masih dengan Nine for Nine bersama dengan Hyde memberikan sedikit informasi Menjaga Tartal dengan sangat aman karena kalau ada yang mendekat akan Tidak ada Fataliki depakan retribution bro Kabuki Tetap berhasil mendapatkan satu buat Tartal yang cukup mahal Dua Tartal diamankan Lemon di arah belakang Mendapatkan seorang Hyde mencobong tempat mengelesaikan tugasnya Tapi VYN gak bisa membuat terakhir depakan di bawah kabur Dan Lemon tertikta Lihat Lemon masuk perangkap dari tim Aura Fire Ini menjadi keuntungan yang bahaya sebenarnya Tapi ternyata langsung dibalikkan kembali Karena Nazgul Blazing Dewan dari belakang Dan bakal Shadow Kill Setidaknya at least Apakah akan ada Perfect Turtle untuk Aura Fire Karena ini Aura Fire dengan roster Sebarunya Fatal Link telah dikeluarkan Dan Alisa Fire Plow Tempatkan retribution Orison di tangan dari suara Kabuki Free Turtle untuk Aura Fire Perfect Turtle atas tim RRQ Ingat harus digaris bawah ini Mereka tidak punya power Final Set dikeluarkan Hay bakal menjadi pilihan utama Tapi nyampanya Vinduluan yang bakal menjadi korban jiwa Mencoba untuk membahangkan kerajaan dari Sang Raja Shadow Kill telah dikeluarkan Berhasil menemukan suara cair Mundur ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire Jangan lupa ini bisa menjadi baiting untuk mereka Tim RRQ Wow Mas Sager Masih berhasil didapatkan Shadow Kill-nya Tidak ada Tapi Coach Shadow-nya menyangkut Karena seorang Albert Albert seorang diri Di sana tidak ada yang menemani bersama dengan Kabuki Bangka sama ditemani Begitu saja Albert Membalikkan kembali Para pemain dimiliki dan Shadow Akhirnya diberhasil didapatkan Skylar Blazing duit dari Skylar Membuat performa dari tim Aura Fire Memorak-orak Dalif Dan lihat damage yang terlalu sakit Chai, where are you going? Oh Fluffy, where are you going? Mencoba menghindari damage yang diberikan dari Sang Skylar Fluffy nampaknya masih coba untuk bertahan Pengimun apa yang dimiliki dari Sang RRQ Bahkan ke depan saja tidak bisa Oh Ahai terlalu dalam nampaknya kali ini Di depan sana Skylar memberikan sedikit pressure dan diberikan high Damage-nya Flicker telah dikeluarkan Informasi didapatkan para pemain dari Chief RRQ kali ini informasi Super di arah tengah dan di arah top lane No base turret pasif Di depan top lane Pasif dikeluarkan oleh Star Rainbow Federal Stakes ternyata Satu membuat salingnya gagal Dibalikan kembali keadaannya Skylar Trigger di Sip Lim dari segi Blazing duit yang belum ada Dan daikin ke dalam Blazing duit From Skylar Berhasil memborang-borang Tidak ke dalam pemain dari Sipem Aura Fire Cair Shadow Kill Makan Aura Fire Gila yang tiga pemainnya Ini pencara untuk Sipem Aura Fire Wah Fein Sang Kapten dari Sang Raja Tapi lihat bakal coba dipasah di depan sana Skylar Muduk karena belakang Coba dipasah Masih dikocok begitu saja One last hit Salah pick up habis terjadi Nami Blazing duit bersama dengan Fatali Dikuarkan begitu saja Shadow Kill Membuat seorang high terperangkap bersama dengan Vsaka dan Cair One last main dari top lane Harus ilang Ini pencara untuk tim Aura Fire Genking gaming yang mencoba mereka lakukan Tapi nampaknya belum berhasil Skylar sebagai seorang beating Malah melakukan jabatting Terhadap beberapa pemain tim Aura Fire Kabuki One man show Fair to everybody Immortality pecah Fitter Bocah Sangat bebas Aura Fire Tetap ditekong Kemenangan untuk Sang Raja Di game yang pertama Wow Sempet tadi gua ngobrol juga sama bang Wacat tapi dikularkan begitu saja Dan menjadi pilihan utama dan hilang Hai Memberikan peluangan Menjugar suara Skylar Fokuskan Skylar Tapi lihat Flicker Yang pertama Membuat seorang Kabuki bahkan Gak bisa melakukan following up Di arah Fatum Lin Double kill Vsaka dengan RRT sebenernya punya PR Oh Rainbow Macing man yang matap Berhasil didapatkan Lemon di garis depan Haya menjadi pilihan utama Tapi lihat aduh retribution Dari seorang over Pesaham dari seorang Kabuki Siapa yang merasakan Retribution Di tangan dari seorang over Finn Bahkan kita lihat di arah Fatum Lin Flavie terperangkap begitu saja Ada Rainbow Dan Resimet Dan bahkan itu akan Posisi 4 versus 5 Alright Kali ini kita lihat Kabuki Yang berada dikasih tempat terlebih dahulu Lhasa ada peluangan Lemon yang menjadi target utama Split-split Membuat Lemon mencoba bertahan Tapi ternyata tidak bisa terlalu lama Dengan Resimet Yang di miliki tema Aura Kabuki Dipaksa untuk mundur Kabuki Harunung sangat maksimal Finn Wacat dibalikan kembali ke arah Dan mundur ke arah belakang Cahit Masih bermain dengan safety Kali ini Tapi para pemain dari tim Aura Fire Dan mereka sepertinya tidak akan dilepas begitu saja Fader and Strike for defensive Cahit Blazing duet Hanya untuk defensive Sedikit pergerakan yang cukup Sayang sekali Bahkan mereka harus kehilangan high nya Defensive Kasusnya beda Lihat bahkan para pemain dari tim Aura Mereka udah gak bisa bertahan lagi Sword skill yang habis Gak ada Fader and Strike Gimana caranya mereka bisa meng-cover Bisa ini Orang Fire dengan sangat cepat Dan dia bisa dapetin Dia bisa dapetin Lord kali ini Retribution yang didapet Dengan secara Kabuki Dengan sangat mudah Dan wall shot Keluarga begitu saja Fader and Strike for defensive Tapi height terberangkan di depan sana Mendapatkan 1 2 poin kill atas Romar It's okay It's okay No problem terlihat di arah bottom sana Lemon Fader masih mau lebih Dan dipolong oleh seorang Albert Ditukar dari seorang Albert Dan di sini Albert juga menjadi korban jiwa Double kill from Chait Akhirnya Chait bersinar dengan Tidak ada offensive game yang dimiliki Dan ternyata Kabuki Tertidak Tertidak David's yang diberikan Denpakan Tapi di arah top lane sana Lemon mencoba untuk menahan Lord Agar tidak masuk ke arah Tourade yang dimiliki Dari Vimar Arqiu Mencoba untuk menutup Begitu saja faceh agar tidak ada lagi Fader and Strike yang dimiliki Sedangkan Skylar Dengan sangat cepat Dengan sangat instant Melahap seluruh Lord Di arah top lane Aura Fire Mendapatkan Lord Tapi Aura Fire Belum bisa mengejauh Diberikan terlalu banyak Tapi Bloodyhan Tengah dikeluarkan ini dia Bloodyhan yang sengaja dikeluarkan Bersambung dengan Warchars Tapi no follow Damage yang dimiliki Dari tim Arar Q Membuat tim Aura Masih bertahan Tim Aura Fire Cahit Mostang Ironwood yang sangat luar biasa Manis dan Bloodyhannya Kali ini ternyata Belum maksimum Sedangkan Dari seorang Cahit Sakratul Mouth Cahit mundur ke arah belakang Sprint Memangkan digunakan Double kill from Skylar Membuat permainan Tim Aura tidak bisa Masuk lebih dalam lagi Tapi yang lebih mahal adalah Lemon Merasa membuat Cahit tertik down Itu lebih mahal Tidak ada power Dari Blazing Duet Bahkan Kabuki Dizoning out Lemon Masih mau lebih Di sisi sebaliknya Kabuki tertik down Bersama dengan seorang Cahit Rulinya tuh kuat banget Tapi Me to the late game nya itu Berat banget Sedangkan Federation udah dikeluarkan loh Lim Wah Lordnya masih jalan Lordnya masih jalan Dipalas dengan Satu Buat Renderapati Ini mencoba untuk mendapatkan Satu Buat Curet Yara Tobin Aura Fire Mereka tidak memiliki Power of High Ground Labyar sudah mulai sabar Sedangkan dari seorang album Bersama dengan Skylar Menurut Ini source magical damage Bisa masuk ke arah Finn dengan berapa Oke tapi lihat sebentar lagi akan ada Flanking dari seorang Finn Bersama dengan Skylar Bersama dengan Skylar Surprise Dik Dikeluarkan begitu saja Cahit Sakratol mau Mudung ke arah belakang Lemon mencoba untuk mengejar Rainbow is coming up Bersama dengan suara gaunt Kabuki akan ditinkan di depan sana JPM dikeluarkan Membuat Kabuki terperangkat Di dalam suara nyaman Di klubi Flicker for defensive Para pemain RC Mar RQ Mencoba untuk mendorong di arah tengah Cahit What are you doing? Harus mundur ke arah belakang Dia ga bisa Dia ga bisa ngapa-ngapain Karena udah ga ada lagi Placing duel Ternyata 2 hit 2 hit 2 hit Fluffy seorang diri Wipe out Raja Dari segala Raja Terhasil mengamankan 2 poin Tanpa balas Wah Arah RQ kali ini Ngomong gila dengan Sama ya Comeback juga momennya Dan yes 2-0